Buat kalian yang lagi pusing nyari tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara menghilangkan iklan pada HP Realme C15 atau untuk Realme lainnya Oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit teman-teman ya oke let's go Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tentunya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita akan datang HP Realme C15 atau RMX2195 ya teman-teman ya Jadi kendalanya HP ini keluar iklan terus menerus dan tentunya ini sangat menjengkelkan bagi penggunanya teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi menonaktifkan atau menghilangkan iklan pada HP Realme C15 ya teman-teman ya Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Sebenarnya kita juga sudah sangat sering sekali teman-teman ya untuk upload bagaimana cara mengatasi keluarnya iklan di HP Android ya Di vivo, Xiaomi, Infinix, Oppo, dan lain sebagainya teman-teman ya Namun di video kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara menghilangkan iklan pada HP Realme C15 atau RMX2195 ya teman-teman ya Oke kita cek dulu untuk tipenya kita buka pengaturan selanjutnya kita cek tentang ponsel Nah ini bisa kita lihat pada nama perangkat ya ini adalah Realme C15 Nah ini untuk nama perangkatnya ya Realme C15 atau untuk modelnya RMX2195 ya teman-teman ya Oke bagaimana cara mengatasi nya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya Dan metode ini bisa kita terapkan di HP Realme lainnya atau bahkan di merek lainnya teman-teman ya Oke sekarang kita bisa close dulu semua ya teman-teman ya agar bersih dan selanjutnya bisa kita cek apakah banyak aplikasi di HP ini ya teman-teman ya Jika banyak game ataupun aplikasi pembersih selanjutnya bisa kita hapus saja ya Atau jika kalian bingung nanti aplikasi apa ataupun game apa yang menyebabkan iklan itu sebenarnya cara mengetahuinya sangat mudah teman-teman ya Oke saat keluar iklan nanti kalian bisa swipe sedikit ke atas dari bawah ke atas seperti ini ya Nah kita swipe sedikit ke atas lalu kita pilih tombol home atau recent ya Setelah kita pilih tombol recent itu biasanya di atas iklannya itu ada nama aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan ya teman-teman ya Oke sekarang langsung saja kita praktekan kita tunggu hingga iklannya keluar Selanjutnya setelah iklannya keluar kita swipe sedikit dari bawah ke atas ya Agar muncul untuk tombol home nya atau tombol recent ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini untuk aplikasinya sangat lumayan banyak sekali ya Oke nanti bisa kita terapkan saja langsung ya untuk caranya ya Oke jadi saat keluar iklan kita swipe sedikit dari bawah ke atas selanjutnya kita pilih tombol recent Biasanya aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan itu ada di atas iklan ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini kita tunggu sambil kita tunggu sampai keluar iklan Nah seperti ini kita swipe sedikit dari bawah ke atas selanjutnya kita pilih tombol recent Oke bisa kita lihat disini masih tampil untuk playstore Kita ulangi lagi dan kita tunggu hingga iklannya keluar ya teman-teman ya Kita ulangi lagi kalau tadi kan larinya ke playstore ya Oke ini mungkin tidak ada paketnya ini kita sambungkan dulu ke jaringan wifi Agar lebih banyak yang tampil ya untuk iklannya ya teman-teman ya Oke biasanya kalau kita sambungkan ke jaringan internet itu langsung sering tampil untuk iklannya ya Kita tunggu hingga iklannya keluar selanjutnya kita swipe sedikit dari bawah ke atas dan kita pilih tombol recent Maka aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan itu biasanya tampil di atas iklan itu sendiri ya teman-teman Oke jadi untuk setiap HP itu nama aplikasinya beda-beda tergantung kita ini downloadnya apa ya teman-teman Oke sekarang kita tunggu hingga iklannya keluar setelah iklannya keluar nanti kita swipe sedikit dari bawah ke atas Selanjutnya kita pilih tombol recent ya teman-teman Oke kita tunggu saja sebentar hingga iklannya keluar ya Jadi clue atau kata kuncinya itu seperti itu ya teman-teman Saat keluar iklan kita swipe sedikit dari bawah ke atas selanjutnya kita pilih tombol recent Maka aplikasi penyebab iklannya itu akan ada di atas iklannya teman-teman Seperti ini bisa kita lihat kita swipe sedikit dan kita pilih tombol recent ya Nah itu bisa kita lihat ya ini nama aplikasinya Nice Sweater nanti akan kita cari dan kita hapus ya teman-teman Oke bisa kita lihat dia langsung menghilang dan aplikasi kedua yang menyebabkan iklan nama aplikasinya QR Maker ya teman-teman Nanti akan kita cari dan langsung kita hapus ya teman-teman Oke dan jika ada tampilan lagi di atas iklan nama aplikasinya lain tinggal kita cari saja seterusnya seperti ini ya teman-teman Untuk kata kunci cara mengetahui aplikasi apa ataupun game apa yang menyebabkan iklan Jadi cara mengetahui nama aplikasinya seperti ini saat keluar iklan kalian bisa swipe sedikit dari bawah ke atas Lalu kita pilih tombol recent maka di atasnya akan tampil nama aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan ya teman-teman Oke jadi selain mengganggu biasanya kalau di hape kita itu tampil iklan ini sangat lemot ya teman-teman ya di hapenya sama seperti tadi seperti ini bisa kita lihat masih saja untuk nama aplikasinya QR Maker tentunya jadi di HP ini sepertinya dua aplikasi yang menyebabkan iklan pertama tadi nesweater dan kedua itu QR Maker kita cari disini jika ada langsung kita hapus namun jika aplikasinya tidak ada di tampilan beranda HP maka kita harus menghapus di pengaturan selanjutnya kita cari manajemen aplikasi dan kita cari aplikasi temen-temen ya oke jika di HP kalian tampil di sini untuk apa nama aplikasinya langsung jadi tekan lama selanjutnya kalian pilih saja habis ya temen-temen Oke kita cari dulu untuk pengaturannya nah ini kita buka pengaturan ya kalau karena di sini nggak tampil ya temen-temen untuk dua aplikasi tadi jadi kita harus membukanya di pengaturan ya masih saja untuk iklannya masih keluar ya Nah ini tetap saja QR Maker Oke kita buka pengaturan selanjutnya kita cari manajemen aplikasi ya kita buka pengaturan kita Scroll kebawah kita cari manajemen aplikasi Oke nah ini selanjutnya kita cari daftar beberapa aplikasi nah ini yang paling atas ya kita buka dulu kita tunggu hingga aplikasinya terbuka semua ya kita cari dua aplikasi tadi temen-temen yaitu game maker dan nesweater ya oke masih loading ya kita cari dua aplikasi yang tampil di atas iklan tadi ya temen-temen ya kalian tinggal cari saja aplikasi yang tampil di atas iklan itu kalian nama aplikasinya apa lalu kalian cari dan habis ya temen-temen Oke bisa kita lihat di sini masih saja keluar untuk iklannya ya Oke kita pilih tombol resign seperti tadi nah ini masih tampil ke maker tadi ya lalu dia menghilang Oke langsung saja secepatnya kita cari ke maker dan nesweater selanjutnya langsung kita habis tentunya Oke nanti setelah kita habis akan kita habis juga aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya Oke nah ini untuk nesweater dan kita cari lagi untuk ke maker dan ya QR maker langsung saja kita buka Oke kita tunggu selanjutnya langsung saja kita bongkar ini bongkar ini sama aja dengan uninstall selanjutnya kita pilih oke temen-temen ya Oke maka dia langsung terhapus atau ter-uninstall selanjutnya sambil kita tunggu kita hapus lagi untuk nesweaternya tadi ya yang di atas tadi kita cari lalu kita uninstall juga atau kita bongkar untuk aplikasi nesweater ini ya temen-temen ya Oke kita buka selanjutnya kita bongkar ya temen-temen ya selanjutnya sambil kita tunggu dan kita hapus semua aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya Nah ini kita pilih oke maka dia juga langsung terhapus atau ter-uninstall ya temen-temen ya jadi seperti inilah cara mengatasi atau menghilangkan atau menonaktifkan iklan pada HP realme C15 ya temen-temen ya selanjutnya kita cari-cari aplikasi yang kira-kira tidak digunakan maka kita hapus saja saya pastikan disini setelah kita hapus dua aplikasi tadi akan tidak tampil lagi ya untuk iklannya Bang bagaimana jika di atas iklanku tidak ada untuk nama aplikasinya Oke kalian bisa hapus Chrome dan browser ya temen-temen ya jika di atas iklan itu tidak tampil untuk nama aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan ya temen-temen ya Oke jadi cluenya seperti itu atau kota kuncinya untuk mengetahui aplikasi-aplikasi yang kira-kira menyebabkan iklannya Oke untuk menghapus di depan seperti ini ya tinggal kita tekan lama lalu kita hapus ya caranya sangat mudah jika di pengaturan kita buka pengaturan kita buka manajemen aplikasi dan daftar aplikasi selanjutnya kita bongkar ya temen-temen Oke gitu saja temen-temen ya ini bisa sepertinya sudah tidak tampil lagi untuk iklannya jadi seperti inilah cara mengatasinya semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share video ini ke temen kalian saudara kalian atau sosial media kalian ya agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara mengatasi keluar iklan bandar pada HP realme c15 teman-teman ya metode ini bisa kita terapkan di realme lainnya atau bahkan di HP merk lainnya temen-temen ya vivo infinix Xiaomi Oppo dan lain sebagainya temen-temen ya Oke ini tinggal kita habis-habis saja jika aplikasinya tidak tidak digunakan tentunya gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ini sepertinya sudah tidak keluar lagi untuk iklannya selamat menikmati 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 selamat menikmati